Assalamualaikum sobat youtube kita akan update lagi di flyover KOPO Louis Panjang Cibaduyut pertanggal 2 Agustus 2021 dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap jaga prokesnya jangan menengah jaga jarak pakai masker dobol dan selalu cuci tangan jangan lupa selalu fit dan jaga kesehatan satu lagi dan jangan lupa untuk subscribe dan thumbs up nya biar karyusnya lebih semangat kita langsung ke perempatan Louis Panjang Cukarno Hatta di sini dulu belum ada nih tiang pilar jadi masih dalam preparation waktu itu ya Nah sekarang sudah dilakukan pemancangan atau board pile dan kemudian pembersihan buat fondasi serta pilarnya ya luar biasa kita lanjut terus ke ke timur ya nah disini sepertinya sudah dilakukan pengacoran kepala pir sudah ini mau dilakukan pengacoran untuk slab sekarang tahu ternyata tipenya adalah menggunakan file yang langsung kalau jadi kolom sepertinya ya mungkin kepala jadi kepala jembatan beberapa kepala jembatannya di atasnya kemudian di cor slab jadi tidak akan menggunakan tanah kemudian di melakukan pemadatan ini waktu bulan lalu nih ini belum ada ini ini baru masih persiapan pemancangan juga sepertinya belum ya kalau di kita nanti coba kita lihat di video bisa dicek di video sebelumnya ya nanti saya coba tampilkan juga jadi disini tinggal pemasangan dan backlisting kemudian pembersihan untuk slabnya terus sampai sebelumnya ini view dari arah timur ya jadi kita kemudian dari timur ke arah barat oke sekarang coba kita cek dari view dari atas lihat bagus sekali lihat dengan jelas gitu pemancangannya sudah selesai dilakukan dan dalam minggu-minggu ke depan pemasangan bagisting untuk slab dilakukan dan terlihat sebagian sudah dipasang ya jadi kalau disini agak sensitif ya ketinggian kalau kita pakai bedron karena ada interfer dengan lanut husein yang disebelah sana ada lanut husein jadi kita nggak boleh terlalu tinggi untuk pilar kedua yang dari timur kelihatannya sudah selesai dicorpirnya ya kalau bulan kemarin itu masih baru pilarnya saja sekarang udah beres ya udah kemudian dalam beberapa pekanda ke depan sudah dipasang kemudian jadernya ya karena dari sisi timur sebelah sini yang abutmen sudah sudah selesai kemudian satu pilar sudah selesai nah ini di perbuatan yang kita lihat tadi pilar dan fondasi masih pembesian dan itu masih ada patung sepatunya masih ada ya jadi walaupun menyelip gitu beberapa warga sempat khawatir mau kemana si patung sepatu itu masih sampai saat ini masih ada nah untuk di depan stasiun lebih panjang sendiri beberapa pir ini sudah dilakukan pengocoran ada pria pilihnya di sphere pertama kemudian depan ya Iya kemudian pi kedua itu kelihatannya sedang persiapan ya persiapan pengocoran Kemudian juga PIR yang ketiga Ke arah barat Setelah PIR keempat Dekat U-turn Dua titik PIR Dalam pengerjaan Piling Profile Dilanjutkan dengan Fondasi Dan baru dengan Pilar Sedangkan seterusnya itu sudah berdiri Pilar-pilar Kita tampilkan di layar sedikit perbandingan Pekerjaan dengan awal Bulan Juli yang lalu Sampai jumpa di video selanjutkan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati